Terima kasih Tak berteman Ia kini sendirian Dulu datang kawan-kawan Tertawari yang bercerita Tentang dunia Dan segala tingkah lakunya Bangku taman Sudut kota Tak akan hilang Dikikis jaman Berteman lumut dan rumput liat Berteman lumut dan rumput liat Bangku taman Tak berteman Menyimpan kisah sendirian Kawan-kawan tak lagi datang Hanya hujan dan lampu jalan Kadang menyapa Di tengah gelip cahaya Bangku taman Di sudut kota Tak akan hilang Dikikis jaman Dikikis jaman Berteman lumut dan rumput liat Berteman lumut dan rumput liat Berteman lumut dan rumput liat Hanya hujan dan rumput liat Hanya hujan dan rumput liat Pikmi Saya Marmoset Dan kami adalah Pikmi Marmoset Perbedaan paling tentara sih mungkin Kita tidak perlu sewa studio Cukup Cukup Di Taman Tempat umum bisa juga Agak sepi dikit Terus Apa lagi ya Kalau yang aku rasain sih Lebih efektif ya Lebih efektif Dalam proses berkaryanya Karena cuma berdua Jadi Pertukaran pikiran itu Kita cuma berdua aja Lebih efisien dan lebih efektif Di satu sisi mungkin efektif Karena kita berduanya Tapi kadang-kadang misalnya Satu setuju Satu gak setuju Itu bisa gak ada ketemu-ketemu Jadi Perlu juga kadang-kadang Apa opini Orang ketiga Orang ketiga Yang patut disalahkan Adalah Those monsters Enggak juga sih Mungkin kita Kita juga yang patut disalahkan Dalam artian Semakin modern Orang Pola kehidupannya Atau gaya hidupnya Semakin Meningkat Menyesuaikan Jadi Ada beberapa Kebutuhan-kebutuhan Yang sebenarnya Tidak perlu Menjadi-tidak Menjadi perlu Dan Ya Balik lagi ke Apa sih Kebutuhan ekonomi Tiap orang Itu ya Kalau di Bali Memang jual-jual beli tanah Itu adalah salah satu Apa ya Cara yang Menggiurkan sekali Untuk mendapatkan uang kecesan Gitu kan Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa Nantinya Kedepannya gitu Itu kita bisa kehilangan rumah kita sendiri Gitu kan Kita dan Tentu saja Beberapa pembuat kebijakan Karena Sebuah Apa ya Pasar itu Perubahan pola fikir Dan perubahan pola hidup itu Seperti menjadi lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih konsumerisme Itu kan Menjadi sebuah Titik yang dilihat oleh Para produsen Untuk menciptakan Untuk membangun lebih Apa Misalnya Mal atau hotel Itu kan Mereka pasti melihat Ada pasar nih Jadi Kita bisa nih Membangun lagi dan lagi Karena kita melihat pasar Karena ada peluang Karena kita menciptakan peluang Itu jadi Ya Dan mereka pun Membangun lagi dan lagi Jadi Tidak bisa hanya menyalahkan Satu sisi Tapi kita juga perlu introspeksi Sebenarnya Sebenarnya logika aja Ketika semakin banyak Pohon yang ditebang Semakin banyak Tanah Tanah gembur yang kemudian Diaspal Itu pasti akan berdampak Pada asupan air kan Resapan air Jadi Dilihat dari Dari Contoh sepili itu aja Kita sudah pasti Secara logika itu Kita sudah tahu Kalau Pasti asupan air itu akan berkurang Dengan adanya Semakin banyak pembangunan Semakin banyak pengaspalan Itu pasti Asupan air itu akan Semakin banyak kurang Dan Kalau dibilang Apa benaran Balik krisis air Sepertinya iya Karena Ya Lumayan sering sih denger Cerita teman-teman Dari daerah selatan Yang Pada jam-jam tertentu Dia tidak bisa Mandi Cuci Dan sebagainya Karena Airnya mati Artinya Pasokan Air Untuk rumah tanggal Utama itu Ya Kurang Mungkin sekarang belum Terasa efek masifnya ya Ya itu seperti tadi Tanjai bilang Efek jangka panjangnya Itu akan melukur balik kita Mungkin sekarang belum Terlalu terasa untuk semua Masyarakat Bali Seramun Europe Tapi Suatu saat nanti Itu pasti Kalau terus pembangunan ini Berlanjut Kita pasti Semuanya Akan benar-benar merasakan efek Masifnya Menjaui Lalu terasa ber teman-teman Lalu terasa berependu Perlahan-teman Lalu terasa berada Dari Tidak 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 Angin dia terpang Bergerak dia ke kiri ke kanan Sejak pagi hingga senja menjelang Layang-layang 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 melayang di awal Ditiyup angin dia terpang Bergerak dia ke kiri ke kanan Sejak pagi hingga senja menjelang Layang-layang 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 Kebetulan saya kan aku, saya aku aja ya Guru TK nya kan di TK yang semi-internasional Jadi kita nggak pakai kurikulum nasional Jadi Kalau ditanya secara personal Aku lebih suka Yang pakai kurikulum Internasional ini Dibandingin kurikulum nasional Kenapa? Karena Untuk usia dini ya, kadang kan orang itu berpikir Masih TK, masih ini, masih itu Padahal sebenarnya yang paling penting itu TK itu adalah Dimana anak-anak itu membangun sebuah fondasi Ketika fondasi itu nggak kuat Ketika mereka tumbuh semakin besar, nanti mereka Nggak akan Bisa, apa ya Nggak akan kuat lah, karena fondasinya nggak kuat Kalau TK-TK nasional TK-TK nasional TK-TK yang bukan, yang pakai kurikulum nasional Mereka lebih ke Lebih ke eksakta Lebih ke matematika Lebih ke, pokoknya mereka lebih yang Bagaimana mereka harus menulis Bagaimana mereka harus menghitung Bagaimana mereka harus menghapal, disitu tuh udah diajarin Dari TK, sedangkan kalau kurikulum Internasional mereka tuh bagaimana mereka Memperlakukan sesamanya dengan baik Bagaimana mereka memperlakukan diri mereka dengan baik Lebih kepada, seperti fondasi kehidupan Kehidupan mereka secara personal Dan bagaimana mereka menghormati Orang-orang di sekitar Jadi itu benar-benar fondasi kehidupan yang emang Ditanamkan dari sejak mereka TK Hal itu lah yang Aku lihat ya Disepelekan oleh kurikulum nasional Satu yang pasti Sebisa mungkin sebagai musisi Kita tidak ikut memperkuruh suasana Atau memancing keributan yang lebih Karena musik itu adalah Salah satu hal yang paling mudah diterima Jadi ada pernah salah satu teman itu bilang Kita sebagai musisi itu adalah Seorang pembawa pesan Jadi ketika pesan yang kita sampaikan salah Itu akan membuat suatu masalah Iya Tidak membuat hal yang justru memperuncing Lebih perbedaan Dan lebih menyuarakan soal Bagaimana kita harus menghargai keberagaman Kalau kan berarti Ada di posisi netral atau gimana? Posisi netral Seandainya ya Memang memumihak salah satu nih Minoritas atau minoritas Pandai-pandailah gitu loh Pintar-pintarlah gitu Benar-benar ketahui faktanya Benar-benar baca Benar-benar mengerti gitu Gak cuma sekedar ngomong gitu Jadi ketika Kamu memang mendukung Kamu tahu kenapa kamu mendukung gitu Kamu memberikan Argumentasi yang jelas Argumentasi Kamu memberikan pesan Melewat lagu-lagumu itu Memang sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Jadi gak asal ngomong gitu sih Kalau buat yang gak suka Buat yang gak terlalu suka baca sejarah Karena berat gitu Cobalah baca karyanya Pram Karena beliau bisa menceritakan sejarah Tapi dengan ringan Gak berat di kepala Itu Pram Saya suka baca Pram Terus ada satu buku Yang Sangat berdampak Judulnya Water Wars Itu karyanya Vandana Siva Itu tentang Bagaimana air akan menjadi Suatu komoditi perang Nantinya Bukan minyak Bukan emas Tapi air Itu bukunya bagus banget Sudah lama sih Kalau saya pribadi Saya suka baca Novel-novel yang ringan sih ya Seperti karangannya Pidi Baik Atau Aditya Muda Karena saya tertarik sama Hal-hal yang Memang sederhana Mungkin orang lain Pandang remeh-remeh gitu ya Soal Soal Ya keseharian-keseharian Gitu sih Kalau Aditya Muda Buku terakhirnya Ya nyampet-nyampet sejarah juga sih Dia Apa sih Bagus tuh Bajak Laut dan Purnama Terakhir Itu kayak Ngambil setting Kerajaan Majapahit Tentang usaha Bagaimana Berapa ksatria itu Berusaha untuk Menggagalkan misi Dari rajanya sendiri Karena rajanya terlalu rakus Jadi mereka mau Memusnahkan pusaka Jadi kan Ada tuh Salah satu lagunya Yang judulnya Cuckoo the Bird Gitu Gimana sih Apa yang dirasakan Selama Alin menggarap lagu Cuckoo the Bird ini Apa yang ada di pikirannya Gitu misalnya Itu adalah lagu Pikmoss yang paling Kenceng Maksudnya kenceng dalam Pengertian apa ya Tempo Siara musikal ya Maksudnya dibanding Musik Pikmoss yang lain Lagu-lagu yang lain Kan agak-agak sepi Slow gitu Kalau yang di Cuckoo ini Tempo lebih cepat Dan temanya juga Temanya sih Lebih ke Perlawanan Lebih perlawanan Jadi udah Bukan lagu yang Cute-cute gitu Kita lebih tegas Dan tegas melawan Wah berarti udah Ngubah 180 derajat ya Istilah Mungkin ya Kalau orang melihat Begitu Begitulah adanya Tergantung bagaimana pendengar Merasakannya My name is Kuko the bird I live on the tree I live there With my happy family Brother, sisters and granny But I should move But I shouldn't move From one tree To another Different tree Because the tree Because the tree They're gone Oh, they're gone One by one It's a monster It's a monster It's a monster It's a monster To cut trees They cut it down Down, 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 down Now they have planted new Concrete trees It grow fast But has no branch Or leaves Now I think I should move From one sea Across another sea To find new land That's even no more Monsters around My granny Say to me One day we'll fight back We won't let them Take away The trees From us anymore My granny Say to me One day we'll fight back We won't let them Take away The trees From us anymore Granny Say to me One day we'll fight back We won't let them Take away The trees From us anymore The trees From us anymore The trees From us anymore They're gone One by one One by one One by one So, Pikmi Manusia Ya, monyet Dia kecil Tapi suaranya itu Nyaring Jadi, itu Menepresentasikan kita Yang berdua Mungkin keliatannya kecil Di atas panggung Tapi kita punya karya Dan suara yang besar Sangat gila Selfish ya Itu sih harapan Young class But has no friends Or leaves And why Think I Should move Say to me And why And why Board Like, who And why Will